Pada Selasa 10 September 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam laga penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta dengan kick-off dijadwalkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung pertandingan ini dapat disaksikan melalui stasiun televisi swasta RCTI dan layanan live streaming Vision Plus. Timnas Indonesia memulai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil yang cukup mengembirakan. Pada laga perdana, skuad Garuda berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi satu-satu di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada 6 September 2024. Hasil tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan satu poin. Sejajar dengan Arab Saudi yang berada di urutan ketiga dengan poin yang sama. Sementara itu, Australia harus menghadapi kenyataan pahit setelah kalah 0-1 dari Bahrain dalam pertandingan pembuka mereka pada 5 September 2024. Kemenangan Bahrain membuat Australia terdampar di posisi kelima klasemen grup C tanpa poin. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menunjukkan optimisme tinggi menjelang pertandingan melawan Australia. Shin Taeyong menegaskan kepercayaannya terhadap para pemainnya dan berkomitmen untuk terus memotivasi mereka. Saya punya kepercayaan besar terhadap para pemain Timnas Indonesia. Saya akan terus menyemangati dan mendorong mereka untuk mencapai level tertinggi. Kami juga punya tujuan jelas pada fase ini. Kami akan menjadi kuda hitam pada kualifikasi, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Kabar baik lainnya, Justin Hoopner, yang sebelumnya absen karena sanksi akumulasi kartu kuning, kini telah kembali dan siap tampil. Di sisi lain, Kapten Timnas Australia, Matt Ryan, menyatakan kesiapan timnya untuk menghadapi atmosfer panas di SUGBK. Mentalitas yang kami pakai menjelang setiap laga adalah tetap memberi rasa hormat ke setiap lawan dan itu sangat layak mereka dapatkan. Jumlah supporter nanti akan sangat banyak. Dan tim Indonesia telah menunjukkan kualitasnya tak hanya melawan Arab Saudi kemarin, tetapi juga sebelum itu, kata Ryan. Ia menambahkan bahwa fokus timnya adalah merumuskan strategi yang tepat untuk meraih hasil positif. Laga ini sangat penting bagi kedua tim, mengingat posisi mereka di kelasemen dan ambisi masing-masing untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi. Indonesia, dengan bekal hasil imbang yang memotivasi, berharap dapat meraih kemenangan di kandang sendiri. Sementara Australia bertekad untuk bangkit dari kekalahan dan memperbaiki posisi mereka. Pertandingan Indonesia versus Australia akan menjadi sorotan besar bagi penggemar sepak bola di tanah air dan di Australia. Dan tentunya akan menawarkan aksi yang menarik serta penuh drama. Apakah timnas Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan meraih hasil positif? Ataukah Australia mampu bangkit dan mengejar ketertinggalan? Saksikan pertandingan ini secara langsung pada selasa malam di RCTI dan Vision Plus. Saksikan pertandingan ini secara langsung pada kekalahan dan memperbaiki kekalahan dan memperbaiki kekalahan dan memperbaiki kekalahan dan memperbaiki kekalahan.